Maka orang-orang yang taat akan mau mengeluarkan uang di jalan Allah sekali lagi hanya orang taat yang mau untuk mengeluarkan uang di jalan Allah Atau hanya orang taat yang mau untuk habis-habisan berkorban dengan harta atau jiwanya pertanyaan sekarang adalah Pertanyaan sekarang adalah kalau seandainya Rasulullah begitu mudah memotivasi para sahabat ketika perang tabu ketika perang badar ketika perang apapun Dan segala macam dalam kondisi negara pada saat itu yang Rasulullah pimpin waktu itu memang tidak punya uang kes Maka kemudian Rasul meminta semuanya berebut ngasih hartanya mereka Kenapa? Karena Rasulullah memastikan bahwa negara itu, bahwa kehidupan itu, bahwa masyarakat itu, bahwa yang mereka perjuangkan itu semua untuk meraih ridha Allah SWT Lah sekarang mohon maaf, kalau seandainya sekarang kita lihat yang menghina Islam didiemin, yang menistakan Islam kemudian gak pernah ditangkep Orang-orang Islam malah dibully terus, tiba-tiba ada tokoh-tokoh muslim yang tiba-tiba ditangkep tanpa kejelasan apa masalahnya gitu ya Lalu kemudian ada banyak kezoliman-kezoliman yang gak bisa disebutkan satu persatu Semua itu terjadi, tiba-tiba ngomong tentang wakaf uang Tiba-tiba ngomong tentang syarat Islam Tiba-tiba ngomong bahwa sedekah itu merupakan syarat Islam Ada yang miss di sini Kamu gak menanamkan akidahnya Kamu gak menjelaskan, kamu gak buat orang trust dengan bahwa ini adalah bagian daripada kerjaan yang islami Tapi tiba-tiba kamu pakai dalil yang islami Itu sama aja kayak gini, ada seorang bapak, dia gak ngasih, ada seorang suami, dia gak ngasih nafkah pada istrinya Pulang marah-marah, mabok-mabokan, lalu kemudian dia cari hartanya haram semuanya Lalu kemudian dia maki-maki istrinya, lalu kemudian dia protes dengan istrinya Tiba-tiba dia bilang, saya itu mau poligami, nikah lagi karena itu syarat Islam Ini ada yang gak nyambung di situ, paham teman-teman sekalian Belum lagi orang-orang ngeliat, bukan hanya orang islam, publik meliat Loh bagaimana negara ini memanfaatkan hartanya Bagaimana selama ini harta itu dikelola Gimana kalau nanti jadi kayak bansos Gimana kalau nanti jadi kayak jiwa seraya Gimana kalau nanti jadi kayak misalnya contoh ya asabri dan seterusnya Nah ini problem lagi Lah kenapa? Karena ini masalah pengelolaan harta, gak ada trust di situ Lah kalau gak ada trust di situ, ya gimana caranya kita mau minta kepada orang wakaf uang tadi Kecuali kalau tadi, oh negaranya itu sesuai dengan syarat Islam Gitu kan ya Orang-orang muslim itu kemudian diajak ngobrol, dihormati Tokoh-tokoh agama kemudian diberikan kemuliaan Agama Islam itu dijaga, yang menistakan kemudian diurusin Lalu kemudian pokoknya menghormati agama Dan orang-orang sampai umat muslim itu melihat Oh bener nih, saya punya pemimpin yang keren banget Membebaskan ayah Sofia misalnya kayak gitu kira-kira ya Saya yakin kalau kayak gitu, itu gak usah disuruh kita udah berebut Kenapa? Karena kita pasti juga mempertimbangkan semuanya Atau gampangnya gini deh Gimana kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu ya kira-kira Nah nanti komen ya Kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu kira-kira Antum mau tau gak? Kira-kira kalau misalnya, sekelas misalnya contoh Ulama lah, ulama-ulama yang diakui di Indonesia Yang ulama-ulama yang jelas pembelaannya terhadap Islam Yang minta uang wakaf itu Insya Allah saya yakin berbondong-bondong orang yang mau ngasih wakaf itu Kenapa? Karena dia yakin bahwa gue ngasih ini adalah bagian daripada ibadah Ketika gue ngasih, ini adalah bagian daripada pemulihan terhadap agama Karena itulah, teman-teman sekalian yang perlu kita lihat Jangan cuma kemudian wakafnya doang yang mau Uangnya doang yang mau Tapi kaum muslimin dibuli, dipojokkan Radikal Kalau bahas tentang radikal, ya itu pasti bahasnya tentang Islam Gak ada cerita-cerita bahasnya radikal, bahasnya yang bukan Islam gitu loh maksudnya Dikatain radikal lah, anti-pancasila lah Tapi tiba-tiba kemudian ketika melihat potensi dana Tiba-tiba langsung, oh ini kayaknya perlu diwakafin nih Sampai kemarin ada meme yang agak lucu Kalau seandainya ini mau minta wakaf uang Kalau kemarin kan katanya FPI sama HTI kan dibubarin tuh Nah, kalau itu kan gak boleh lagi untuk ikut pemilu tuh Kalau ikut wakaf uang boleh gak? Jadi misalnya ada yang bikin meme kayak gitu Ini kan karena apa? Distrust Orang gak percaya lagi dengan keadaan yang sekarang Orang gak percaya bahwa kamu bisa ngelola kayak gitu Nah, kenapa? Karena kamu track recordnya selama ini Bukan track record yang ya sesuai dengan apa yang diinginkan Kira-kira maksudnya begitu Nah, lalu kemudian yang bisa kita lihat lagi teman-teman sekalian Soalan wakaf uang ini adalah Bahwa kita gak bisa memisahkan Kita gak bisa memisahkan antara iman dengan pengorbanan kaum muslim Dan itu sudah terjadi dari zaman dulu Min Allah, 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 Allah